Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bisa dikatakan bahwa hampir semua orang di dunia takut akan kematian. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi setelahnya karena tidak ada orang hidup yang pernah merasakannya. Semua masih menjadi misteri yang sulit untuk dipecahkan. Walaupun begitu, para peneliti di luar sana telah memprediksi apa saja yang akan terjadi pada jasad kita setelah meninggal. Perlu diketahui bahwa teori-teori tersebut berdasarkan pengamatan dan penelitian ilumnya. Bukan hanya itu, fakta yang dipaparkan adalah apa yang terjadi pada jasad yang dikeburkan. Bukan yang dibakar atau yang diawetkannya. Penasaran apa saja yang akan terjadi? Berikut ulasan tentang 10 fakta mengerikan yang akan terjadi pada tubuhmu pada saat kamu meninggal dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sel-sel kita akan terbuka. Setelah semua organ tidak berfungsi, termasuk otak, tubuh manusia akan memulai proses pengurayan dan dekomposisi. Darah akan berubah menjadi lebih asam, sehingga gas karbon dioksida akan keluar. Dilansir dari MNN, proses tersebut akan membuat sel kita membelah dan terbuka. Semua jaringan akan kehilangan enzim dan mulai membusukkan diri. Yang kedua, temperatur tubuh turun drastis. Seringkali kita mendengar bahwa setelah mati, tubuh akan berubah menjadi lebih dingin daripada biasanya. Ini pernyataan yang benar. Normalnya, suhu tubuh kita berkisar antara 26 hingga 37 derajat celcius. Dilansir dari House Talfworks, setidaknya tubuh akan kehilangan 9 derajat celcius setiap jamnya. Proses ini akan terus berlangsung hingga sama dengan suhu sekitar atau kira-kira 20 derajat celcius. Yang ketiga, tubuhmu berubah warna jadi keungguan. Selain mengalami perubahan suhu, tubuh kita juga akan berubah warna. Semua permukaan akan menjadi sangat pecat. Kemudian sel darah merah yang masih ada dalam tubuh akan berubah menjadi ungu. Ini juga akan memengaruhi pigment kulit kita. Area yang paling banyak berubah menjadi keungguan adalah bagian bawah tubuh. Ini terjadi karena jantung berhenti memompa darah. Akhirnya, cairan tersebut terpengaruh oleh gravitasi bumi dan berkumpul di bagian bawah, para ahli menyebutnya sebagai liver mortis. Yang keempat, semua keriput pada tubuh hilang. Ternyata, kematian memiliki satu hal positif, yaitu menghilangkan keriput yang ada di tubuhmu. Menurut laman woman health med, semua tekanan pada otot hilang, sehingga tidak ada lagi hal yang menyebabkan keriput. Ternyata, ini adalah mekanisme yang sama yang digunakan oleh suntik botoks. Yang kelima, tubuh akan mengeras. Menurut laman woman health med, peristiwa ini disebut sebagai rigor mortis, yaitu pengerasan otot setelah mati. Proses alami itu terjadi karena penurunan adenosine, ripospate, atau ATP, yaitu zat kimia yang bertugas untuk merelekskan jaringan otot. Tubuh pun menjadi keras dan sulit untuk digerakkan. Yang keenam, semua organ tubuh akan membusukkan diri. Menyusul rigor mortis, terdapat proses yang disebut sebagai putrefaction. Menurut Jurnal Forensic Science International, Sinergy tahun 2019, ini merupakan fase di mana organ kita membusukkan diri. Enzim, mikroba, dan bakteria tubuh akan bekerja sama untuk mencerna organ-organ kita. Proses ini juga yang membuat jasa orang mati berbau busuk. Yang ketujuh, kuku dan rambut terlihat seakan tumbuh lagi. Sebenarnya, apa yang terlihat tidak semata-mata sama dengan kejadian sesungguhnya. Rambut dan kuku terlihat seakan tumbuh karena kulit kita menyusut. Menurut klinik dermatologi dari UAMS, setelah mati, tubuh kita akan mengalami, maksud kami, dehidrasi. Akhirnya, semua jaringan pun menyusut, termasuk kulit kita. Hal ini akhirnya menyebabkan ilusi optik. Yang kedelapan, jasad kemungkinan bisa bergerak. Membayangkannya saja sudah seram bukan? Namun ini benar bisa terjadi loh. Menurut studi dari Francis Science International Sinergy tahun 2019, jasad manusia sering bergerak. Contohnya, peneliti menemukan bahwa lengan yang sebelumnya berada dekat dengan tubuh dapat terlempar ke sisi lainnya. Ternyata, ini terjadi karena proses dekomposisi memang bisa membuat tubuh bisa bergerak-kerak. Jadi, jangan parno ya. Yang kesembilan, tubuh akan mengeluarkan kotoran. Terdengar menjijikan, tapi memang benar bahwa tubuh kita akan mengeluarkan kotoran ketika mati. Baik berupa fesis, kentut, atau kencing. Kenapa hal ini dapat terjadi? Ketika otot mengeras, ia akan memengaruhi organ pencernaan dan kandung kemih. Akhirnya, semua sisa kotoran dalam tubuh pun keluar tanpa sengaja. Yang kesepuluh, sebagian organ akan tetap hidup dalam beberapa waktu. Ketika jantung berhenti berletak, bukan berarti sel tubuh langsung mati. Proses tersebut memakan waktu cukup lama. Organ pertama yang akan mati adalah otak dan sistem saraf. Hanya dalam beberapa menit saja. Kemudian, satu hingga beberapa jam setelahnya, menyusulah jantung, hati, ginjal, dan pankreas. Sedangkan kulit otot, katup jantung, dan kornia akan tetap hidup hingga sehari setelahnya. Inilah kenapa kita bisa menjadi pendonor organ setelah mati. Nah, demikianlah ulasan tentang 10 fakta mengerikan yang akan terjadi pada tubuhmu saat kamu meninggal. Versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!